Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melaju tas mozaik Nah ini udah saya gambar ya diagramnya, nanti akan saya berikan juga pola tertulisnya Jadi disini kita menggunakan benang dengan dua warna yang berbeda ya Nah saya pakai warna merah dan pink Yang saya beri tanda stabila hijau itu untuk yang merah, baris selanjutnya pink Jadi warnanya diselang-seling ya Karena disini polanya kelipatan 12, jadi kita juga harus buat alasnya kelipatan 12 Yuk kita buat alasnya dulu Langkah pertama, dengan menggunakan hakpen ukuran 5 Kita buat tusuk rantai atau chain sebanyak 19 Pada rantai kedua dari hakpen Dan kita isi dengan single crochet increase Kemudian kita lanjutkan membuat sc lagi sebanyak 16 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Nah untuk lubang yang terakhir ini kita isi dengan 3 single crochet ya Jadi dalam satu lubang ada 3 single crochet Kemudian kita lanjut merajut di sisi sebelahnya Kita buat sc pada tiap lubang sebanyak 17 Kemudian kita tutup dengan slip stitch Terima kasih sudah menonton! 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 Pada bagian ujung ini kita buat sc increase sebanyak 3 kali Terima kasih sudah menonton! Buat sc lagi sebanyak 16! Terima kasih sudah menonton! Beri..... Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! SC dan kita tutup dengan membuat slip stage untuk round 3 kita awali lagi dengan rantai satu kemudian kita buat single crochet sebanyak dua baru habis itu kita buat single crochet increase dan kita lanjut buat SC lagi sebanyak 18 selamat menikmati kita lanjut buat single crochet increase lagi dan dua di tengah ini kita isi dengan SC masing-masing satu lalu kita buat single crochet increase lagi satu dan kita lanjutkan membuat single crochet lagi sebanyak 17 selamat menikmati selamat menikmati untuk dua lubang terakhir kita isi dengan single crochet increase kemudian single crochet dan kita tutup dengan menggunakan slip stage jumlah dari putaran ini harus ada 48 stitch ya teman-teman kalau nggak 48 nanti kita nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya jadi perhatikan hitungannya ya bagian satu selesai nantikan bagian duanya ya terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati